Artinya begini, penyakit ria, penyakit sombong itu gak ada yang bisa menentukan. Makanya kita gak boleh bilang, lu jadi orang sombong banget. Gak boleh. Jangan ente kira orang yang naik BMW, jam tangannya mahal dia sombong, belum tentu. Bisa jadi orang yang miskin, yang lusuh dia sombong. Dalam hatinya dia katakan, nih gue yang tawadu. Ketika dia omong gitu, sama apa gitu? Sombong. Dulu ada cerita begini, ada orang infak, ngasih ke DKN, infak. Kata dia, ini nanti jangan disebutin nama saya, sebut aja hamba Allah. Kalau yang lain kan infak disebutin namanya. Kalau kata dia, saya sama jangan sebutin, ganti aja hamba Allah. Begitu pengumuman, disebutin tuh nama-namanya, satu, hamba Allah, 10 juta. Dalam hatinya, buat dong. Siapa lagi kalau bukan gue? Sombong gak tuh? Jadi sombong itu letaknya di hati, kita gak ada yang tahu. Makanya jangan pernah falis orang lain sombong. Belum tentu. Jangan-jangan kita yang gak kedemen sama dia. Jangan-jangan kita yang iri sama dia. Jangan-jangan kita yang hasut sama dia. Makanya melihat dia dapat nimat, melihat dia lagi senang, kita bilang, bong-bong banget. Gitu dikata. Jadi ini penyakit hati cuma kita doang yang tahu. Makanya ngaji begini nih, ngaji begini sekali lagi. Abang bukan lagi yang ngajarin nente, bukan. Kita sama-sama belajar, sama-sama dinasihatin oleh Imam Abdullah bin Al-Wahadda. Di antara kita nih, bisa jadi ada yang lebih bersih hatinya. Belum tentu abang mungkin sekarang ngajar jadi guru, belum tentu abang lebih bersih hatinya, belum tentu di situ apa. Mungkin aja ada di antara nente yang lebih bersih hatinya. Sejadi. Karena penyakit hati ini gak ada yang tahu. Kita gak boleh ponis orang, lu sombong, lu liat, gak boleh. Lu liat dari mana? Jadi kita ngaji begini, tujuannya buat ngebersihin diri kita. Bukan buat ngebenerin orang lain. Orang lain mah diurusan dia sama Tuhan. straps kembal. Piram without body R Gabi COVID-19 2 3 Terima kasih.